Tadi banyak yang tanya tentang stimulasi ya. Sebenarnya ini adalah salah satu cara stimulasi yang harus dibiasakan sedini mungkin ya. Kemarin saya menerima kiriman video dari seorang ayah yang anaknya 2,5 bulan sudah diceritain buku ya. Ternyata ibunya sudah menceritakan dari hamil. Jadi sekarang dengan masa pandemi, kemudian ibunya banyak work from home, di depan komputer terus, kemudian banyak yang online shopping. Jadi paparan gadget terhadap bayi itu kayaknya sangat over. Sehingga kita di kamar praktek sudah banyak sekali melihat bayi-bayi yang harusnya bagus tapi nggak bagus. Terutama di kemampuan interaksi dan bicara. Jadi kita akan sambung dengan sesi sekarang ini dengan mengundang Gary ya, teman saya, Paman Gary ya. Paman Gary ini adalah praktisi mendongeng. Udah ada di sini nggak Paman Gary? Ini mudah-mudahan bisa dipakai menjadi kesempatan. Kita sengaja melakukan aktivitas lomba mendongeng. Yang penting itu bukan lombanya sebetulnya, tapi lebih mendorong supaya orang tua secara aktif menstimulasi bayi atau anak. Jadi sebenarnya ya kalau kita belajar dari anak-anak di kamar praktek, yang bikin anaknya bagus itu bukan dokternya. Ya, bukan karena saya dokter TV terus bagus. Saya harus dapat partner orang tua yang benar-benar mau kreatif untuk memahami pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi saya makanya selalu bilang bahwa dokter terbaik itu bukan dokter anak, ibunya, ibunya bapaknya. Nah, tugas kami adalah memberikan bekal-bekal apa yang bisa dikerjakan supaya ibu bisa menjadi dokter terbaik untuk anak. Yang saya lihat, seringkali orang tua tidak menyadari bahwa semua itu perlu proses, nggak bisa cepat-cepat. Jadi kalau kita lihat anak yang bagus banget di dua tahun, itu pasti ibunya capek banget untuk memberikan yang optimal, entah nutrisinya, entah stimulasinya. Bukan hanya netek. Sekali lagi ya, saya ini aktivis ASI, tetapi saya paling kesel kalau anak cuma bisa netek. Ya, jadi kalau 0-3 bulan itu netek monggo ya, tapi begitu dia 4 bulan dia harus guling, 4 bulan dia harus teriak-teriak, dia harus ngambil sesuatu, 6 bulan, 7 bulan dia harus merayap, 8 bulan dia harus merangkak, ya kemudian dia harus main gitu. Apa namanya, itu pasti memerlukan satu pengetahuan atau satu kreatifitas dari orang tua yang nggak bisa cuma duduk gitu. Nggak bisa, cuma baca-baca orang lain kok bagus ya, terus kita nggak ngapa-ngapain, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi, ingat ya, menyusui bukan segalanya, walaupun menyusui itu adalah awal yang baik. Jadi kalau anaknya udah 7-8 bulan, terus anaknya jadi bingung putih, itu nggak usah takut ya, karena memang bukan itu tujuannya. Paman Geri kayaknya udah masuk ya. Ya, kelas workshop dengan dongeng. Wah, Paman Geri udah masuk. Terima kasih, Paman Geri. Terima kasih kita workshop ya, dong. Ya, aduh terima kasih nih ya. Libur-libur diundang. Oke, seneng kok. Paman Geri, tadi saya udah proloh pada semua peserta di sini. Tadi kita baru mulai kelas empasi, ada 34. Tapi ini ada tambahan-tambahan yang mudah-mudahan nanti masuk. Ini akan direkam, Paman Geri, oleh Degi. Nanti kita tidak membatasi yang ikut workshop, ini aja yang ikut lomba, enggak. Tapi ini adalah bekal supaya orang tua bisa dengan percayaan atau kalau yang belum mulai, mulai. Kalau yang udah mulai, lebih sempurna. Video-video yang kita dapet nanti lebih keren-keren gitu, Paman Geri ya. Seneng, oke. Semua orang udah tau nih, Paman Geri, ini temen saya yang lalu udah saya minta sebenarnya dongeng ini harus menjadi tren gitu ya. Terima kasih, Ibu. Silahkan waktunya saya persilahkan, Paman Geri, untuk memakai apa yang mau dijelaskan, nanti diakhiri dengan tanya-jawab satu-dua pertanyaan. Silahkan, Paman. Oke. Dr. Tiwi, terima kasih. Jadi ini adalah satu kesempatan di mana saya nanti ceritanya diajak, Dr. Tiwi akan diundang untuk menjadi salah satu juri di Grovato, ajak mendongeng. Ini adalah sebuah kompetisi mendongeng video ibu dan ayah untuk putra-putrinya yang balik. Nah, tapi ini adalah sebagai pembekalan sedikit di bagian awal ceritanya dokter ya, juga untuk teman-teman parents, teman-teman orang tua yang nanti akan ikut di dalam kompetisi ini. Bukan untuk menang-menangannya, bukan untuk menjadi juaranya, tapi kita memang punya kempen baik tentang bagaimana memasyarakatkan atau menyebarluaskan metode dongeng ini sebagai salah satu cara untuk memperkuat bonding antara orang tua dengan anak. Jadi, sekali lagi, bukan juara-juaranya, tapi bagaimana memperbaiki atau memperkuat bonding yang terjadi antara orang tua dengan anak. Saya punya presentasi singkat-singkat saja. Ini saya ceritanya, saya memproklamirkan diri sebagai seorang storyteller yang adalah memang pendongeng profesional. Tapi, kali ini saya ingin membagi beberapa materi pokok atau juga pemahaman inti bahwa metode mendongeng ini atau bercerita ini bisa menjadi salah satu metode untuk bisa dipakai bapak, ibu, parents untuk bisa punya bonding yang kuat dengan anak-anak. Kita lihat dari sederhana saja dulu ya. Kalau sederhana itu ada namanya once upon a time, ini adalah salah satu cara untuk membuka ceritanya. Kalau orang suka dongeng itu biasanya pada suatu hari atau pada malam apa gitu ya, di hutan yang jauh dari ibu kota. Atau kalau misalnya anaknya belum terlalu kenal dengan kosa kata yang agak rumit, mungkin cuma sesederhana misalnya gini, mama mau cerita. Itu satu hal simpel untuk membuka kepada putera-putera ibu bapak bahwa ini satu kesempatan di mana kita siap untuk membuat ikatan, membangun bonding antara kamu dan papa, antara kamu dengan mama. Mama mau cerita. Itu bahasa kecilnya ceritanya. Jadi once upon a time, pada suatu hari, atau di satu hutan, mama sekarang mau cerita. Ya, dengerin baik-baik. Tuh, itu secara psikologis walaupun anak nanti belum tahu ceritanya, tapi lihat raut, bentuk muka, pergerakan otot ibu yang serius seperti ini, saya jamin nanti ibu akan bisa lihat anaknya gini. Gitu. Tiba-tiba dia kayak punya perhatian khusus yang memang istilahnya kalau dicolek, dipanggil, terus jadi kayak, wow gitu, ada apa ini? Itu di bagian awal. Karena tujuannya sekali lagi, kita lagi mau membangun bonding yang kuat dengan anak-anak. Di sisi lain, bonding yang kuat tadi juga sudah diperkuat dengan physical contact pada saat misalnya ibu sedang menyusui. Gitu ya dokter Tiwi ya. Nah, physical contact seperti ini akan lebih diperkuat lagi secara psikologis pada saat misalnya kontak yang terjadi juga ada komunikasi. Ini hanya sekedar ilustrasi saja bahwa ada cerita-cerita yang memang biasanya orang itu tujukan untuk dirinya sendiri. Siapa mereka orang yang suka bercerita dengan dirinya sendiri? Biasanya mereka penulis. Biasanya mereka senang bikin blog. Biasanya mereka senang bikin vlog. Biasanya mereka senang bikin catatan harian. Atau juga diary. Gitu ya misalnya. Atau juga mereka menulis buku untuk orang lain cerita-cerita. Ada juga yang mendonging atau bercerita untuk kalangan terdekatnya. Biasanya ini hanya punya kepercayaan diri kalau dia sedang ada di lingkungan orang-orang terdekatnya dia bisa bicara. Tapi biasanya pada saat dia sedang ada di muka umum publik tiba-tiba dia kayak terkunci dan tidak bisa berbicara. Ini untuk yang kalangan terdekat sendiri. Nah, ada juga mereka yang menjadi pencerita untuk hal layak ramai. Seperti saya contohnya. Artinya seorang pendonging profesional. Nah, untuk parents ayah, ibu yang mendonging buat anak-anaknya ini tidak termasuk kategori ini. Karena ini adalah sesuatu yang memang secara psikologis sangat berbeda. Karena ini yang menjadi dasar pada saat misalnya orang tua itu mengatakan tidak mau bercerita untuk anak-anak. Ada yang mengatakan di kotak silah kiri kenapa sih kamu gak mau cerita sama anak-anaknya. Aku tuh suka sama anak-anaknya. Sayang sama anak-anaknya. Tapi gak punya bahan yang untuk diceritakan. Takutnya salah nanti. Takutnya salah mendidik. Istilahnya gitu. Ada beberapa parents yang gak terbiasa bercerita kepada anak-anak. Atau disangka aneh. Ada juga kemudian yang mereka mengatakan tidak terbiasa karena tidak tahu bagaimana cara menyampaikan ke anak-anak. Ada juga orang tua parents yang bilang emang anak-anak ngerti. Jadi sudah membantah sendiri. Dia juga ngomongnya masih au-au nanti kalau saya ceritain malah tidur. Nanti saya kasih tahu ya. Kemudian juga ada yang mengatakan dia gak tahu caranya untuk bercerita di depan anak-anak. Oke. Bapak Ibu sekalian ini yang penting. Ini yang menjadi dasar. Jadi sebenarnya anak-anak yang sering didongengkan sejak kecil masalah mengerti atau tidak mengerti itu berbeda. Tapi sering didongengkan sejak kecil itu nanti dia punya imajinasi yang lebih luas. Dia punya kemampuan untuk punya akal pemikiran yang lebih luas secara imajinatif. Nanti saya kasih tahu. Kemudian juga dia punya kekayaan kata. Dia lihat ibunya pada saat sedang bercerita bentuk bibir kata yang keluar suaranya. Kan kita juga sekaligus mau kampanye untuk gak ada kesulitan berbicara berbicara ya Bu Dokter ya? Betul. Betul. Nah anak-anak itu kalau di dalam dunia pengetahuan itu seperti spons. Dia itu menyerap kemudian menyimpan memori ini kemudian melakukan seperti spons air. Sama juga dengan anak-anak. Memang secara akalogika mungkin dia belum mengerti apa sih artinya pada suatu hari ini. tapi secara auditori pendengaran anak ini mendengar kemudian dia menyimpan di dalam sinaps-sinaps otaknya kemudian dia tiba-tiba bisa meluarkan suara A A A A A Itu adalah kekayaan kata dan bahasa yang sudah dimengerti anak sejak kecil kalau ibu atau ayah ini berusaha bercerita mendongeng komunikasi gitu jadi walaupun dia belum mengerti apa itu beruang belum mengerti apa itu kancil bunyikan saja bunyikan sebagai cara untuk kemudian memperkenalkan kepada dia ada konsonan ada verbs ada A I U E O ada B ada T ada T gitu ya dokter TV ya ada bunyi-bunyi yang dia nanti akan melihat mendengar kemudian nanti akan menirukan anak-anak yang punya kesulitan untuk berbicara karena sebagian diantara penelitiannya mengatakan secara auditori dia juga tidak punya rangsangan atau tidak pernah atau jarang mendengar sesuatu sehingga dia tidak punya yang diserap kemudian dikeluarkan tapi di luar itu anak-anak yang punya apa namanya kurang kemampuan bicaranya juga memang masih diteliti lebih jauh ada apa dibalik semuanya bukan hanya karena tidak didongengkan ya oke anak-anak yang diceritakan juga biasanya punya kepede pede itu percaya diri percaya diri itu karena nanti pada saat usianya dia agak sedikit gede kemudian kalau dari balita dia menjelang ke remaja dia tahu banyak hal yang orang lain tidak tahu kan karena aku diceritakan sama mamaku gitu jadi ada kepercayaan-kepercayaan diri yang kemudian dia bisa bawa nanti pada saat dia semakin dewasa dari kecil sering digongengkan oke banyak kemudian orang tua bilang oke paman giri kalau gitu saya mau mendongilah buat anak-anak supaya merangsang kemampuan bicaranya tapi caranya bagaimana ya nih saya kasih tahu paling gampang ini adalah tiga hal paling gampang yang saya beritahukan gak usah dibaca kecil-kecilannya tapi judulnya saja yang pertama namanya read aloud ini bahasa Inggris read aloud itu artinya membacakan nyari dibacakan nih contoh saya pegang buku cerita kemudian saya dibacakan wah mungkin waktu itu gajahnya kemudian nangis ya anak ya nangis kayak apa suaranya sambil membacakan sambil dikomunikasikan kepada anak dan saat itu dia ketemu dengan teman-temannya ada seekor kucing coba kucing suaranya gimana guk 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 eh salah ya jadi seperti itu komunikasi ini berjalan dengan read aloud ada buku yang nanti bisa dipakai buku itu adalah buku cerita yang memang kita mesti pintar-pintar pilih untuk buku yang pantas untuk anak-anak karena banyak cerita anak-anak sebenarnya bukan buat anak oke cara paling mudah itu read aloud jadi nanti untuk teman-teman parents yang akan ikut di kompetisi lomba video mendonging itu metode paling gampang ini kita tidak akan memperbolehkan menggunakan gadget atau teknologi layar betul ya Dr. Tiwi ya kenapa karena buku itu baik secara bentuknya atau visualnya itu punya hal-hal yang nanti bisa memberikan impact baik untuk anak-anak untuk misalnya motorik motorik anak-anak biarkan saja nanti dia ikut pegang biarkan saja nanti dia ikut kucing mau bikin bukunya kemudian jadi kusut gak apa-apa tapi dia tahu ini ada sesuatu yang disentuh nanti ibunya juga mau ceritakan motorik pasti ini satu hal yang dirindukan banyak orang tua Dr. Tiwi biasanya daripada anak yang motoriknya gak terlalu aktif tapi kalau dia mau mau gini-gini waduh anakku pinter gitu misalnya jadi pakelah buku untuk bercerita nah kemudian juga nanti secara visual anak-anak akan dirangsang dengan buku-buku yang bercerita ini pada saat kita memperlihatkan kenapa harus visual karena memang secara usia anak-anak sejak kecil lebih tertarik dengan sifatnya visual ada color ada warna itu juga nanti menjadi impuls untuk kesehatan mata penglihatan dia sehingga kalau ada apa-apa tentang misalnya kebutaan warna atau gangguan penglihatan sejak kecil kita juga nanti bisa tahu apa yang terjadi dengan putra-putri kita oke bapak ibu sekalian paling gampang tadi adalah read aloud kita baca buku isilahnya paling mudah yang kedua kalau sudah bisa diajak komunikasi dapatkan inspirasi dari anak ada satu hal yang sering dapatkan inspirasi dari anak misalnya maaf ini dengan ibu siapa yang tulisannya Dembeni dengan siapa itu putranya putrinya usia berapa 4 bulan 4 bulan nanti kalau mungkin sudah agak mulai agak sedikit besar sudah mulai makanannya agak keras mungkin sudah makanan juga udah mulai ada yang berbentuk gitu ya dokter TV biasanya kita udah mulai nyuapin tuh betul ya nyuapin pakai sendok yang aman untuk anak-anak tahu gak inilah inspirasi yang didapatkan dari anak-anak bisa bercerita jadi misalnya pada saat dia sedang mau menyendokkan makanannya untuk putra-putri cerita tiba-tiba dia bisa bilang begini ibu pesawatnya sekarang mau mendarat pesawatnya pergi lagi ambil lagi pesawatnya terbang ke kiri terbang ke kanan terus mau mendarat lagi bapak ibu sekalian gak tahu kenapa secara refleks kamu digituin digituin gak digituin gak ada pesawatnya nge-nge-nge-nge-nge-nge gitu kan nah secara refleks walaupun mungkin dia tidak pernah lihat pesawat walaupun mungkin dia belum pernah tahu imajinatif sendok itu jadi pesawat tapi gerak visual yang ibu lakukan gaya yang ibu lakukan ekspresi yang ibu lakukan kemudian membuat dia tiba-tiba di depan ibu begini gitu otomatis otomatis tanpa ada instruksi misalnya buka mulut ayo buka mulut habiskan makan gak ada omongan kayak begitu tapi pada saat nging-nging pesawatnya mau sampai anaknya gini gitu itu adalah bukti paling dasar betapa bercerita mendongeng imajinatif bayangkan sendok jadi pesawat itu membuka komunikasi antara ibu ayah dengan anaknya sehingga mengerti satu hal yang tanpa instruksi yang verbal ibu gak ngomong buka mulutnya enggak tapi pesawatnya mau terbang mau mendarat nah itulah komunikasi yang memang kemudian kita akan pakai sebagai bentuk cara untuk memperkuat bonding ini inspirasi dari anak atau kemudian juga bisa yang paling bawah caranya adalah dengan membuat cerita sendiri banyak cerita sendiri itu sering kok kalau udah dewasa sedikit misalnya anak diajak naik mobil udah bisa duduk udah bisa lihat berdiri walaupun belum terlalu bisa ajak berdirinya tapi kemudian bisa lihat jalan tuh ada kuda lewat kuda suaranya taktik taktik kuda bisa narik itu lewat di mobil sekali lagi secara verbal secara visual mungkin dia belum kenal belum pernah lihat kuda secara langsung di kebun binatang belum pernah denger suara kuda secara auditori tapi kemudian pengenalan ini membuat dia punya kekayaan kosa kata dan pengetahuan oh ini luar biasa ini adalah hal luar biasa yang hanya bisa dilakukan apabila orang tua berkomunikasi atau bercerita kepada anak itu dia itu yang jadi intinya dari semuanya yang kita nanti akan sampaikan ini hanya contoh saja membaca buku untuk anak-anak oh nanti dia akan senang ini pada saat anak-anak sudah mulai gede sedikit ya kalau yang balita mungkin masih agak sulit dia nanti bisa cerita sendiri kemudian bahkan dia bisa membelokkan jalan ceritanya aku gak mau cerita superman aku maunya cerita kancil itu misalnya karena dia artinya sudah mempunyai inspirasi pelan-pelan sudah mulai bisa untuk mengutarakan pendapat oh ini mahal sekali mahal itu artinya apa bapak ibu sekalian anak-anak yang terdiam kemampuan bicaranya tidak ada agak introvert menarik diri dari lingkungannya dan kemudian tidak mau ada dalam kehidupan sosial biasanya karena sejak kecil dia tidak terbiasa untuk diceritakan tidak biasa untuk mengutarakan mengekspresikan pendapat tapi kalau anak ini sering diajak komunikasi bercerita didongengkan pada saat nanti dia tumbuh kembang dalam kehidupan sosial dia menjadi orang yang juga punya kepercayaan diri dan kemampuan untuk bisa menjadi seorang orator bukan cuma kampanye pidato tapi orator itu artinya bisa berbicara dengan publik oke nah ini manfaat supaya bapak ibu tahu dari hal yang paling senerhana kita bacanya dari bawah kenapa kok saya bacanya senang dari bawah karena sama dengan proses tumbuh kembang anak dari kecil dulu nanti makin lama makin janggu kayak anaknya dokter tiwi itu itu saya kalau lihat itu bisa sampai begini dokter tiwi saya kalau foto bersama itu malu sekali rasanya tingginya berapa dokter tiwi 180 lebih lah itu antara gizi dan pengasuhan luar biasa apa sih oke 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 artinya begitu ya jadi kita baca dari yang paling bawah manfaatnya bercerita atau mendongin itu apa sih oh bisa membangun imajinasi tadi sudah ada kreativitas oh pada saat kancilnya sedang mau untuk menyeberang sungai dia kemudian mencari kayu ini ada kreativitas disitu kayu buat apa ya oh kayu itu buat jembatan itu kemampuan problem solving oh jembatannya bisa dipakai untuk bisa nyeberang sungai karena nanti bisa nanti selamat dari buaya itu dari cerita loh jadi kita kemudian membangun dalam otak pemikiran anak hal-hal yang sifatnya sinaps-sinaps pengetahuan ini untuk bisa membuat mereka kemudian tersadarkan oh iya ada problem solving gak usah jadi insinyur dulu lah dari mulai ngumpulin kayu bisa nyeberang sungai lari dari buaya itu cerita lalu itu juga ada kecintaan pada dunia pustaka dia senang membaca senang dengan sifatnya reading senang nanti mendapatkan pengetahuan dan of course biasanya yang senang membaca itu pengetahuannya akan lebih luas kemudian juga bisa memperkaya kosa kata meningkatkan keterampilan bicara ini yang sedang kita kampanyekan mau untuk bisa berbicara sehingga pada saat anak sudah mulai besar tiba-tiba kita sadar bahwa kemampuan bicaranya agak terlambat ada apa ini ada sesuatu yang mesti teliti bukan cuman masalah fisik bukan cuman masalah medis karena mungkin bisa saja ada organ-organ yang kurang berfungsi misalnya gitu dokter tiwi bisa tapi juga bisa secara psikologi dia jarang mendapatkan impuls impuls itu apa impuls itu masukkan untuk dia yuk kita cerita itu impuls untuk kemudian dia mau terampil berbicara dia lihat muka ibunya dia lihat A, I, U, E, O dia coba tirukan kemudian dia bicarakan kemudian juga nanti manfaat mendonging lebih atas lagi membentuk kepribadian si kecil untuk bekal masa depannya sama seperti problem solving tadi tapi favorit adalah yang paling atas sebenarnya jadi bercerita atau dongeng itu adalah memperkerat ikatan dengan si kecil atau bonding dengan putra-putri apa oke perhatikan baik-baik maaf kalau mungkin layarannya terlalu kecil ya Bu Melva tapi kalau Bu Melva lihat gambar yang dari tadi saya sampaikan di dalam presentasi ini gambarnya saja ya kalau tadi kan ini gambarnya seorang ibu yang penting ceritanya itu bukan masalah Cinderella atau bukan bukannya Timun Mas atau bukan itu gak penting tapi Bu Melva bisa kasih tau gak saya apa yang penting sebenarnya di gambar ini gambarnya itu ya kedekatan dengan ibunya kemudian ada interaksi kak antara ibu dengan anaknya itu jadi terlihat anaknya tersenyum ya artinya dia mengerti apa yang dibicarakan gitu komunikasinya nyambung dengan ibunya that's the point itu sebenarnya jadi berceritaan temen dongeng itu bukannya kemudian memperkenalkan kepada anak-anak anak-anak kamu harus tau dinosaurus ya ada yang namanya pitikantropus hafalkan ya ada yang pun namanya megazostrodon anak-anak bilang mom aku gak ngerti tapi kalau misalnya orang tuanya yang pertama sikapnya dulu membacakan read loud untuk anak terus dia begini sini mama mau cerita kedekatan ini ya kedekatan ini bapak ibu sekalian inilah kemudian yang menimbulkan perasaan secure di anak dia merasa safe jadi gak penting ceritanya karena saya sering sekali mendapatkan protes pada saat saya memberikan workshop ini kepada orang tua bapak ibu bilang Pak Mangiri saya tuh paling sebel kalau mendongeng buat anak saya saya bacain buku baru halaman ketiga anaknya udah gitu ya Bu Melfaya baru halaman ketiga ceritanya belum selesai anaknya udah bapak ibu sekalian dengerin saya kalau itu terjadi saya harus kasih jempol sebenernya kenapa? karena sekali lagi yang penting bukan ceritanya tapi bahwa pada saat ibu bapak ibu sekalian memberikan rasa secure safety dan kedekatan atau bonding yang sedemikian kuat sehingga anak merasa aman dan dia sudah tidak peduli lagi sebenarnya dengan ceritanya tapi dia akan lelap dalam itu itu sebenarnya itu salah satu tanda bahwa keberhasilan bercerita ini punya efek yang dalam secara psikologis jadi bukan berarti nanti harus belajar oh kita harus menerbukan suara boleh belajar itu boleh kita harus menerbukan suara harimau boleh belajar tapi yang penting adalah kedekatan atau bonding kalau di gambar ini kedekatan akan sangat tidak ada artinya kalau seandainya misalnya begini nih dengarkan ya kamu duduk sana ya mama mau kasih tau ceritanya ada seekor gajah gajahnya sedang mencari makanan di hutan udah tidur belum kau tidur dulu pada saat gajah ini sedang bermain sama jangan main-main jangan main-main mama mau cerita dulu itu gak ada bonding Mbak Bius jadi bukan itu sebenarnya jadi bukan bukannya menyelesaikan ceritanya bukan kehebatan actingnya bukan bagaimana ekspresinya itu bisa dipelajari gampang tapi kedekatan atau bonding nah indikatornya apa pada saat anak merasa safe nanti ya Bapak Ibu akan merasakan pada saat anak-anak sudah mulai dewasa apabila anak merasa safe bersama Bapak Ibunya akan ada keterbukaan sampai mereka dewasa ini yang paling dirindukan banyak orang tua sebenarnya karena banyak orang tua kemudian menyesal begitu dia gede sedikit remaja mulai kenal orang lain jangan lupa dengan Bapak ikat mereka bonding ini diperkuat sejak kecil dengan cara seperti ini saya yakin mereka tidak akan nanti meninggalkan Bapak Ibu meninggalkan bukan berarti secara fisik bukan pergi itu bisa ajakan ke sekolah tapi kemudian dia mulai menyimpan sesuatu punya rahasia dengan orang tua oh ini terjadi pada remaja-remaja dia mulai melakukan hal-hal yang tidak ingin diketahui orang tua disitu nanti baru Bapak Ibu merasakan deg-degannya punya anak remaja kayak gitu ya nah supaya itu nanti tidak terjadi sejak kecil bonding ini dari mana caranya Pak Manggi sederhana dari cerita percaya saya dari cerita dongeng kemudian banyak orang yang gak percaya emang dari cerita bisa membangun ikatan sedemikian kuat itu yang nanti akan dipakai oleh Bapak Ibu sekalian untuk memperkuat kedekatan secara fisik yang Balita tadi misalnya masih disusui diceritakan saya pernah kirim video ke Dr. Tiwi mungkin sudah diperlihatkan juga buat teman-teman itu adalah satu video kecil yang saya dapat dari konferensi storytelling di luar negeri kemudian kita pakai sebagai bahan study video itu menggambarkan ada seorang ayah berbicara kepada anaknya mungkin masih beberapa bulan dia bercerita lewat buku satu hari setelah itu anaknya cuma lihat belum kenal belum kenal bahasan tapi dia tiba-tiba itu malah sekali Bapak Ibu sekali banyak orang tua yang sampai sedemikian bulan merindukan anaknya untuk bunyi itu dari kecil ternyata sudah bisa membicarakannya karena dia lihat ekspresi ayahnya apakah dia sudah kenal inti ceritanya belum gak tahu kelinci itu apa apa berwaktu gak tahu tapi bahwa pada saat itu dia sudah bisa merespon komunikasi terjadi so that's the important part untuk menggambarkan nah kalau ini nanti bisa buat tambahan Bapak Ibu pada saat membuat video untuk ikutan yang seru loh misalnya mau pakai boneka-bonekaan gitu ya kayak digambar bisa ini gajahnya nanti mau lari itu siapa itu anaknya Ibu Melinda lucu sekali lagi pegang boneka-bonekaan misalnya kayak gitu atau juga pakai gambar-gambar nanti dikasih lihat oh ini badaknya lagi mencari makan anak-anak akan lebih ke visual lalu ada kemampuan acting bukan berarti Bapak Ibu harus jadi pemain drama tidak tapi kemampuan acting ini kemampuan misalnya oh dia lagi senang otak-otak wajah senang gitu Bapak Ibu pasti sudah pernah cobalah para parent sekalian pada saat anak-anak masih sangat kecil baru beberapa bulan usianya gak tau kenapa kita sebagai manusia punya insting mengajarkan face expression walaupun tanpa kuliah kita sering misalnya di depan muka bayi kita sendiri bilang gini tiba-tiba gak tau dari mana itu bayi bisa mengikuti gerakan otot terus kemudian beberapa otot-otot dia ditarik terus bisa ikut senyum padahal kita gak pake ayo senyum senyum gak pake gitu tapi kita cuman iiii anaknya gini coba deh Bapak Ibu coba misalnya gini tiba-tiba anaknya juga ikutan gitu itu adalah memang kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu kuasa dari atas dokter TV saya gak tau itu gimana caranya tapi tanpa kuliah tanpa belajar tanpa sekolah kita bisa menirukan penarikan otot-otot face expression dari belajar apa yang orang tua kasih gitu jadi kemampuan acting mimik nada suara nanti untuk mengenali anak-anak yang berbicaranya juga musikal musikal itu bisa memberkaya kemampuan anak-anak percaya saya anak-anak yang dari kecil walaupun tidak mengerti ini setiap budaya di seluruh dunia punya namanya lalabai lalabai itu adalah kidu atau nyanyian kecil gak tau kenapa walaupun anak belum mengerti baru beberapa minggu tapi ibunya bilang nah gitu kan gak tau kalau bahasa Bali dulu ada kecil ceritanya ilm trung kalau gak salah seluruh dunia semua ibu punya lagu yang kemudian nyanyikan secara musikal apakah ini nanti akan membuat anaknya jadi penyanyi mungkin enggak tapi ini memberikan satu kedekatan bonding dibalik cerita tadi pada saat dia musikal nyanyi nyanyi gak tau kenapa ibu-ibu juga terus kalau itu secara insting ikut-ikutan walaupun gak pernah belajar nyanyi jadi amin anaknya siapa anaknya siapa kok cakep banget gitu anaknya bapaknya gitu atau juga menggunakan properti apapun menggunakan properti itu contohnya tadi bu sendok bisa jadi pesawat ngomongnya cuman pakai sendok pesawatnya terbang oke itu adalah alat terbantu kalau ini nanti kalau sudah agak dewasa sedikit kalau bisa kita jangan cerita dululah yang yang enggak buat anak-anak ini adalah do's and don'ts apa yang kita perkenalkan kan gak mungkin sejak kecil anak-anak itu kita ceritakan nah anak-anak pada saat itu kemudian kambing itu ditangkap oleh harimau dan dia menggigit lehernya dan lehernya keluarlah darah yang mengalir kan gak mungkin kita cerita itu ya bu itu sama saja dengan hal-hal sadis betul ya bu itu nanti ajalah biarnya jangan diceritakan dari kecil hal-hal yang sifatnya kekerasan muatan dewasa atau hal-hal yang sifatnya menakutkan traumatis dongeng juga bisa dipakai untuk bikin trauma loh percaya saya ada beberapa laporan yang sering saya dapatkan pada saat saya research orang tua menggunakan dongeng untuk memberikan punishment atau ancaman apa contohnya kamu harus cepat tidur kalau gak mau tidur dari bawah ranjang nanti akan ada tangan besar yang nanti akan menculik anak-anak dibawa lari kebalik pohon pisang ayo tidur percaya saya anak-anak itu dalam waktu 5 menit akan memenjamkan matanya dan tidur tapi malam itu mereka akan mimpi buruk betul cerita itu dipakai untuk mengancam atau memberikan threaten atau untuk memberikan penekan kalau gak mau tidur nanti diculik sama yang namanya budak jangan pakai lah cerita untuk yang baik oke ini tadi sudah variasi suara ekspresi wajah kontak mata juga penting karena kita juga nanti akan bisa melihat walaupun saya tidak mau terlalu jauh ini juga dipakai sebagai indikator teman-teman saya para peneliti dunia autism pada saat untuk mengenali si kecil sejak kecil dia menjadi penyandang otis atau bukan kita akan bisa lihat dari kontak mata yang terjadi adik-adik saya yang menjadi penyandang otis itu biasanya tidak bisa melakukan kontak mata atau tidak bisa bertatapan nah itu bisa menjadi indikator kita sehingga kita sebagai orang tua juga tahu apa proses tubuh kembang terjadi dengan anak-anak kita atau bahasa tubuh bahasa tubuh misalnya ini tinggi tinggi sekali bintangnya lihat jauh sederhana tapi kemudian membuat anak-anak tahu cara pointing cara untuk motorik yuk loncat jembatan seperti kansil tadi motorik yang kasarnya kakinya bahasa tubuh ini tadi membuat anak-anak menjadi aktif dia menjadi anak-anak sehat ini teks atau tulisan sama seperti buku tadi lalu yang penting sebenarnya adalah bagaimana orang tua mengikatkan bonding itu saja sebenarnya jadi tidak ada yang harus ini adalah presentasi sebenarnya buat para storyteller biar aja itu nanti storyteller-storyteller yang profesional tapi buat Bapak Ibu gitu Dr. Tiwi silahkan bagus sekali membuat kita mempunyai cara lain dongeng ini luar biasa saya juga kecilnya didongengin sama ibu saya nenek saya makanya bisa bawel seperti sekarang ini saya tadi ada banyak yang bertanya bahwa bahan ini kita akan edit kita akan copy dan untuk kita sebarkannya jangan khawatir boleh kemudian ini ada dua pertanyaan aja Pak Mangeri yang saya mewakili semua yang pertama sudah terlambatkah kalau anak saya 22 bulan baru akan mulai mendongeng silahkan Pak Mangeri tidak ada kata terlambat tidak ada kata terlambat karena yang namanya komunikasi itu justru akan bisa memperbaiki artinya memperbaiki kalau pada saat sebelum 22 bulan itu belum pernah kesempatan bercerita langsung mendongeng setelahnya pun tidak ada masalah tidak ada yang terlambat karena waktu yang terbaik itu kapan sebenarnya sekarang mulai sekarang untuk bisa mulai bercerita kepada anak membangun komunikasi sekali lagi untuk bukan menjadi bapak ibu adalah pemain drama yang hebat depan anak tidak tapi membangun komunikasi jangan terlambat karena kalau mereka sudah semakin dewasa susah nanti untuk bisa cerita ayo mama mau cerita dulu sekarang mama mau main sama teman-teman jangan khawatir waktu yang terbaik adalah sekarang saya sendiri baru jongengin itu umur 4-5 tahun jadi 2 bulan itu mah masih kecil kerja sekarang ya yang terima itu mungkin banyak juga yang bertanya bagaimana dengan pemakaian bahasa ini ada dari Patricia ya bahasa Inggris boleh enggak bahasa daerah boleh enggak silahkan Pak Manderi saya lebih setuju dengan pengenalan bahasa ibu terserah bahasa ibunya apa bahasa ibunya kalau memang dia memakai bahasa Inggris atau memakai bahasa Bali atau memakai bahasa Jawa itu tidak menjadi masalah tapi bahasa ibu karena bahasa ibu ini yang biasa ibu pakai itu nanti akan membuat kedekatan atau bonding ini menjadi lebih kuat pengenalan bahasa saya kurang setuju untuk bisa dikenalkan multi language kepada anak-anak yang masih berusia sangat dini bukannya tidak boleh tapi justru ini akan membingungkan secara organ sinaps pada saat dia akan menyimpan memorizing kata-kata nanti ada hal-hal yang kurang tepat lah istilahnya ya jadi ajari mereka dengan bahasa ibu dulu kalau dewasa sedikit kemampuan memorinya bisa menjadi kita akan tahu kok percaya saya ibu akan secara insting tahu ini anak sudah mulai bisa diajarin kok bahasa inggris misalnya tapi kalau memang pakai bahasa inggris ya sudah bahasa inggris saja oke Pak Mangeri tadi saya hanya mau mempertegas ya tadi kan melihat dan mendengar itu adalah organ indra yang paling dini bayi itu timbul jadi bahkan mendengar itu dari dalam kandungan dan melihat jadi makanya tadi Pak Mangeri bercerita dengan ekspresi padahal anaknya juga gak ngerti dan itu satu menit saja coba lihat matanya bayi betul kita menikmati itu ya betul jadi ini ini mudah-mudahan menjadi semangat ya energi buat para orang tua di sini ya satu pertanyaan lagi menurutnya harus sambil baca buku jadi ada visualnya atau bisa langsung tanpa buku ini mempertegas tadi aja Pak Mangeri oke sebagai closing dari acara kita hari ini saya cuma meminta 30 menit pada Pak Mangeri dikompres aja supaya semuanya tahu pesannya silahkan Pak Mangeri oke Bapak Ibu sekalian apakah mendongeng harus pakai buku atau mendongeng harus pakai boneka mendongeng itu harus pakai kemampuan mimik mendongeng harus pakai kemampuan suara itu semua adalah hanya tempelan mendongeng harus pakai keberadaan Bapak Ibu sekalian being there ada di situ peluk anaknya Bapak mau cerita walaupun ceritanya aneh walaupun ceritanya salah walaupun gak pakai buku walaupun kemudian gak nyambung dengan logika tapi pada saat anak merasa secure itu adalah satu hal yang tidak terbayang itu adalah inti utama dari memberikan cerita kepada anak One day setelah mereka dewasa nanti mereka akan kangen sama seperti dokter TV tadi iya aku dulu waktu kecil punya kedekatan batin lewat cerita dengan orang itu oke terima kasih Pak Mangeri bagus banget sekarang hari ini kita lengkap banget tadi pesawat yang tadi bisa dipakai Pak Mangeri terima kasih semua peserta yang hari ini jangan khawatir ini akan di 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 media lewat grup-grup oleh Mbak Dini sama Desi terima kasih Pak Mangeri terima kasih semua dadah terima kasih terima kasih terima kasih